Kejaksaan tinggi Papua berhasil mengembalikan uang negara sebesar 9,6 miliar lebih terkait kasus dugaan korupsi anggaran hibah subsidi penerbangan dari pemerintah Kabupaten Waropen kepada PT Papuka Geraha Persada selaku penerima dana hibah tahun 2016-2017. Meskipun kerugian negara telah dikembalikan, kasus ini terus diproses hukum. Kejaksaan tinggi Papua berhasil mengembalikan uang negara sebanyak 9,6 miliar rupiah dari kasus dugaan korupsi dana hibah untuk subsidi penerbangan dari pemerintah Kabupaten Waropen kepada PT Papuka Geraha Persada selaku penerima dana hibah tahun 2016-2017. Pengembalian dana tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan tinggi Papua Nikolaus Kondomo kepada pihak Bank BNI. Kepala Kejaksaan tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan PT Papuka Geraha Persada pada bulan Februari lalu telah mengembalikan dana hibah yang menjadi dugaan tindak pidana korupsi. Dana yang dikembalikan sesuai hasil penghitungan penyidik. Meskipun kerugian negara telah dikembalikan, menurut Kejati, kasus ini akan terus diproses, namun nantinya akan dipertimbangkan untuk status dalam kasus tersebut. Kepala Kejaksaan tinggi Papua Geraha Persada pada bulan Februari lalu telah mengembalikan kerugian negara yang telah dihitung oleh penyidik dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan tinggi Papua merilis kasus tindak pidana dengan korupsi dana hibah untuk subsidi penerbangan dari pemerintah Kabupaten Waropen kepada PT Papuka Geraha Persada selaku penerima dana hibah tahun 2016-2017 lalu. Adapun modus yang digunakan adalah dana hibah untuk subsidi penerbangan helikopter tujuan Nabire Kirihi dan Nabire Walani ternyata terbang tidak membawa penumpang. Sedangkan berdasarkan hasil penghitungan keuangan negara oleh penyidik ditemukan adanya kerugian negara sebesar 14 miliar rupiah dari total dana hibah 16 miliar rupiah. Dana hibah tersebut pun tidak dipertanggungjawabkan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.